Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Igusti Ayu Bintang Darmawati sangat bangga dan antusias mendukung kemajuan perempuan di Kabupaten Banyuasin. Keberhasilan Ibu Rumah Tangga di tempat ini mampu mendukung ekonomi keluarga. Budide Jamurtira menjadi salah satu bidang usaha yang ditekuni oleh kelompok Ibu Rumah Tangga yang bernaung di Koperasi BMT Transmekarsari Mandiri, Kawasan Transmigrasi Telang Kecematan Tanjung Lago, Kabupaten Banyuasin. Tumbuhan yang mengandung protein, air kalori, karbohidrat, zerat zat pesi, kalsium, vitamin B1, B2, C, dan beberapa kandungan gizi lainnya yang bermanfaat bagi kesehatan tubuh. Usaha Budide jenis tumbuhan jenis jamur kayu yang dapat tumbuh subur di kandungan substrat seperti kompos serbu kergaji kayu, ampas tebu, atau sekam yang digemas dalam kantung plastik dan ditempatkan pada ruangan sejuk dan lembab pada suhu 26 hingga 30 derajat celcius. Kreativitas warga di sini sangat diapresiasi oleh Menteri BPA karena sangat membantu pertumbuhan ekonomi bagi warga saat berkunjung di kawasan Trans Telang Tanjung Lago, Banyuasin. Itu yang luar biasa kami sampaikan terima kasih, luar biasa semangat ibu-ibunya. Minimal modal semangat dulu, mereka inovasi pergerakan usahanya cukup signifikan kita lihat. Nah, apa yang menjadi kendala mereka untuk bisa menghasilkan baik produksi yang lebih cepat, berkualitas, demikian juga berkaitan dengan pemasaran, nanti kami akan diskusikan dengan Pementerian Lembaga Tukai. Pemerintahan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Republik Indonesia dalam rangka ini melihat di daerah termigrasi, bagaimana kondisi ibu-ibu, bagaimana kondisi anak-anak. Kemudian, Menteri sangat kuat sekali, banyak sekali inovasi-inovasi yang dilakukan oleh ibu-ibu. Dan ini sebuah hal yang sangat positif untuk memberikan semangat bagi mereka daerah untuk mengembangkan potensi-potensi yang ada. Pemerintah Kabupaten Banyu Asin akan terus mendukung kelihatan UMKM warga demi untuk meningkatkan ekonomi keluarga. Dari Banyu Asin, Ahmad Saiful, AINews melaporkan.